berawal dari menjadi seorang sopir angkutan umum tujuan bayi mau pongo di kabupaten nagekeo pekerjaan sebagai sopir terus ia jalani bertahun-tahun supaya bisa menyakolakan anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun ketika wabah virus corona melanda dunia beliau melihat adanya keluang usaha baru yang diyakini bisa berkembang seiring perkembangan zaman sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Pak Leven adalah seorang bapak asal desa airama Kabupaten nagekeo provinsi Nusa Tenggara Timur Hai yang dengan sedikit keahlian dan kemauan yang tinggi ia menyulap batu kelapa yang tidak terpakai menjadi barang-barang yang unik seperti cerek dulang cangkir bunga-bungaan lampu hias dan masih banyak lagi keuntungan yang dihasilkan dari menjual hasil karyanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Dalam menjalankan usaha Pak Leven juga memiliki kendala yaitu alat-alat produksi yang masih sederhana sehingga kurangnya kemauan kerja dan keterbatasan moda sehingga menjadi terhambatnya untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus bertambah dari hari ke hari Usaha yang dijalankan sejak tahun 2019 ini sudah banyak diminati oleh masyarakat luas Hai Bapak Leven ini boleh dikenal sebagai pengrajin tempurung-tempurung kelapa atau batok kelapa ya ini kira-kira sejak kapan Bapak mulai bergelut di bidang pengrajin batok kelapa ya sejak awal Corona Oh sejak awal Corona ya Oh sejak awal Corona berarti kurang lebih sudah mencapai satu tahun ya Iya mendekati satu oh mendekati satu tahun berarti itu juga menjadi alasannya Bapak bergelut di bidang kerajinan tangan ini ya Nah ketika Corona mungkin pekerjaan lain jadi penghambat maka Bapak mulai bergelut di bidang kerajinan tangan dari tempurung ini ini dalam menjalankan usaha ini dari tempurung ini kira-kira apa-apa saja yang bisa dihasilkan dari tempurung ini sepertinya lampu-lampu meja lampu belajar lampu belajar lampu belajar Cerek dulang cangkir-cangkir seloki bunga-bunga banyak sekali banyak sekali banyak sekali ini dalam proses ini kira-kira sudah berapa banyak ya Mungkin tadi ada yang datang untuk pesan lagi tapi stoknya kehargaan habisan dan pesan lagi tapi stoknya habis itu kira-kira selama menjalankan itu juga ada kendala apa-apa banyak alat saja karena semuanya ya kalau dikatakan manual lah kendalanya di alat-alat ya alat modal juga alat modal juga dan masih ada kecocokan beli lemnya semuanya seperti amplas lem batu-batu yang untuk potongnya semuanya untuk dana juga ya ini saya boleh melihat peralatan digunakan seperti ini dari parang yang patah ya ini berarti peralatannya masih manual sederhana sekali ya sedangkan menggunakan peralatan modern ya berarti untuk mengembangkan usaha ini kira-kira masih membutuhkan juga modal ya supaya bisa mengadakan peralatan yang lebih bagus lagi ya lebih bagus mungkin mungkin ada harapan apa kira-kira kedepan ini harapan ya doa-doa banyak kalau memang ada terus meningkat ya terus meningkat sehingga kita akan kita adakan itu mesin-mesinnya oh itu memang ada moda kita adakan mesinnya dan harus dalam peternak kerjanya juga tidak ada yang membantu sekarang memang ada tapi tidak setiap hari mereka mendapatkan bantu berarti harapannya bahwa rezeki itu terus meningkat sehingga ada penambahan modal ya supaya bisa mengadakan peralatan seperti mesin begitu ya mesin begitu atau penambahan juga dengan tenaga kerja ya nah tenaga kerja masih kurang ya karena mengingat bahwa apa para pesanan juga itu juga semuanya banyak ya makanya dibutuhkan sekali tenaga kerja selamat menikmati selamat menikmati